The Magic of Thinking Big, Berpikir dan Berjiwa Besar, Bab 11 Bagian Ketiga, Cara Mengubah Kekalahan Menjadi Kemenangan Bintang besar Metropolitan Opera Reese Stevens berkata dalam Reader's Digest Juli tahun 1955 bahwa ketika peristiwa yang paling tidak menyenangkan terjadi dalam hidupnya, ia menerima nasihat terbaik. Pada awal karirnya, Nona Stevens kalah dalam audisi siaran langsung yang diadakan Metropolitan Opera. Setelah kalah, Nona Stevens sangat sedih. Saya ingin sekali mendengar bahwa suara saya lebih merdu dari suara garis lain, bahwa keputusan juri itu tidak adil, bahwa saya baru saja kehilangan kesempatan menang, katanya. Namun, pelatihnya tidak pernah memanjakannya. Ia justru berkata, sayangku, beranikan dirimu menghadapi kesalahan yang kau perbuat. Saya ingin mengasihani diri saya, tambahnya. Kata-kata itu terniang-ngiang. Malam itu, kata-kata tersebut membangunkan saya. Saya tidak bisa tidur hingga saya menghadapi kekurangan-kekurangan saya. Berbaring di dalam kegelapan, saya bertanya kepada diri sendiri. Mengapa saya gagal? Bagaimana saya dapat menang lain kali? Dan saya memang mengakui bahwa jangkauan nada saya tidak sebaik yang seharusnya. Bahwa saya harus mengasah kemampuan saya menguasai bahasa-bahasa asing. Bahwa saya harus mendalami lebih banyak peran. Ia terus berkata bahwa menghadapi kesalahan tidak hanya membantunya meraih kesuksesan di atas panggung, tetapi juga membantunya mendapat banyak teman dan mengembangkan kepribadian. Kritis terhadap diri sendiri itu konstruktif. Ini membantu Anda membangun kekuatan dan efisiensi pribadi yang diperlukan untuk mendulang kesuksesan. Menyalahkan orang lain itu merusak diri. Anda tidak mendapat apapun dengan membuktikan bahwa orang lain bersalah. Bersikaplah kritis terhadap diri sendiri. Jangan lari dari kekurangan Anda. Jadilah profesional sejati yang berkaca pada kesalahan dan kelemahannya. Kemudian perbaikilah. Tentu saja, jangan malah mencari-cari kesalahan supaya Anda bisa berkata kepada diri sendiri, inilah sebabnya saya mengalami kekalahan. Anda justru harus memandang kesalahan Anda dengan berkata, inilah cara lain untuk menjadikan diri saya pemenang. Orville Hubbard pernah berujar, orang gagal adalah orang yang membuat kesalahan besar tapi tidak mampu memanfaatkan pengalaman itu sebaik mungkin. Acap kali, kita menganggap kita gagal karena sedang sial. Kita berkata, nah, saya lagi bernasib buruk dan membiarkannya begitu saja. Namun, mari kita berhenti dan merenung sejenak. Sebuah bola tidak mungkin melanting dengan sendirinya. Lantingan bola ditentukan oleh tiga hal. Bolanya, cara bola itu dilempar, dan permukaan tempat bola itu melanting. Hukum fisika yang pasti akan menjelaskan lantingan bola, bukan keberuntungan semata. Andai saja, CIA mengeluarkan laporan yang berkata, Kami minta maaf atas kecelakaan pesawat yang terjadi, tetapi begitulah adanya nasib buruk yang menimpa kita. Jika itu terjadi, Anda akan berkata sudah saatnya CIA diganti. Atau andai saja seorang dokter menjelaskan kepada kerabat Anda, saya minta maaf, saya tidak tahu mengapa penyakitnya bisa begini. Itu salah satu hal yang sering terjadi. Jika itu terjadi, Anda tentu mencari dokter lain ketika Anda atau kerabat Anda sakit. Pendekatan begitulah cara bola melanting, tidak mengajarkan apapun kepada kita. Jika kita menerapkannya, kita tak akan siap menghindari terulangnya kesalahan yang sama ketika menghadapi keadaan serupa lain kali. Pelatih sepak bola berkomentar tentang kekalahan hari Sabtu. Nah, anak-anak, kita memang sedang bernasib buruk. Jika itu yang dikatakan pelatih tersebut, tim sepak bolanya tidak akan mampu menghindari kesalahan serupa pada Sabtu berikutnya. Orville Hubbard, wali kota Dearborn, Michigan, menjadi salah satu administrator kota yang paling dihormati dan bersemangat selama 17 tahun berturut-turut. 10 tahun sebelum menjadi wali kota, Hubbard bisa saja menggunakan dalih tidak beruntung dan keluar dari kancah politik. Sebelum menjadi jawara selama bertahun-tahun, ia mengalami tiga kali kemalangan, tanda kutip, ketika mencoba menominasikan diri sebagai wali kota. Tiga kali pula, ia mencoba menominasikan diri sebagai senator negara bagian, tetapi gagal. Ia sekali kalah dalam perjuangan menominasikan diri sebagai anggota Kongres. Namun, ia mempelajari kegagalan-kegagalan tersebut. Ia menganggap pengalamannya sebagai bagian dari pendidikan politiknya. Dan kini, ia menjadi salah satu politikus tangguh yang cerdas dalam badan pemerintahan daerah. Ketimbang menyalahkan keberuntungan yang enggan menghampiri, lebih baik Anda mengkaji kegagalan-kegagalan yang Anda alami. Jika Anda kalah, belajarlah dari kekalahan itu. Banyak orang mengarungi badai kehidupan dengan menuding kekurangannya sebagai nasib sial, celaka, nasib buruk, dan sulit. Orang-orang semacam ini seperti anak kecil yang berusaha mengaih simpati. Tanpa mereka sadari, mereka gagal melihat peluang untuk bertumbuh lebih besar, kuat, dan mandiri. Jangan menyalahkan kesialan. Menyalahkan kesialan tidak akan membuat keinginan kita tercapai. Belum lama ini, seorang teman yang berprofesi sebagai konsultan sastra, penulis, dan kritikus berbincang dengan saya tentang syarat menjadi penulis sukses. Banyak calon penulis yang tidak serius menulis, paparin. Mereka mencoba, lantas menyerah ketika harus berusaha keras. Saya tidak bisa sabar menghadapi orang-orang ini karena mereka mencari jalan pintas yang tidak pernah ada. Namun, saya tidak ingin mengatakan bahwa kegigihan saja cukup. Sebenarnya, kegigihan semata seringkali tidak cukup. Ia melanjutkan. Saat ini, saya sedang bekerja dengan seseorang yang sudah menulis 62 kisah fiksi pendek, tapi ia tidak sukses menjual satupun karyanya. Ternyata, ia sangat gigi dalam menulis. Masalahnya, ia menggunakan pendekatan dasar yang serupa dalam setiap tulisannya. Ia hanya mengembangkan format yang itu-itu saja bagi ceritanya. Ia tidak pernah bereksperimen dengan bahan tulisannya, plot dan karakter ceritanya, dan mungkin gaya ceritanya. Saya berusaha mendorong klien ini untuk mencoba beberapa pendekatan dan teknik baru. Ia punya kemampuan dan jika ia bereksperimen, saya yakin ia akan sukses menjual karya tulisnya. Namun, jika ia tidak bereksperimen, ia akan terus menerima penolakan demi penolakan. Nasihat konsultan sastra ini bagus. Kita harus memiliki kegigihan. Namun, kegigihan hanya salah satu dari unsur kemenangan. Kita bisa mencoba, mencoba, dan terus mencoba lagi walaupun kita gagal. Oleh karena itu, kombinasikanlah kegigihan dengan eksperimen. Edison dikenal sebagai salah satu ilmuwan Amerika yang paling gigih. Ia dilaporkan melakukan ribuan eksperimen sebelum akhirnya menemukan bola lampu listrik. Harap dicatat, Edison melakukan banyak eksperimen. Ia gigih mengejar tujuannya, yaitu mengembangkan bola lampu. Namun, ia membuat kegigihannya bermanfaat dengan cara bereksperimen. Kegigihan saja tidak menjamin kemenangan. Namun, kegigihan yang dipadukan dengan eksperimen sungguh menjamin kesuksesan. Demikian The Magic of Thinking Big, bab 11, bagian ketiga. Saya Roswita Anggrini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di bagian selanjutnya.